Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. Ratusan warga di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat mulai membersihkan rumah mereka yang dihantam banjir bandang. Namun karena tinggi yang lumpur, warga kesulitan melakukan pembersihan. Kiriman banjir dari Sungai Batang Lolo sulit dibersihkan karena bercampur material lumpur dan kayu. Bahkan di dalam rumah warga, endapan lumpur mencapai 30 cm. Akibat banjir bandang ini, aktivitas warga di sejumlah desa di Kecamatan Solok Selatan Sumatera Barat ini nyaris lumpuh. Saat ini warga juga kesulitan mendapatkan air bersih dan makanan. Menurut warga, banjir datang tiba-tiba pada Kamis malam hingga kini mereka mengaku masih khawatir karena curah hujan masih tinggi. Kecamatan Solok Selatan Sumatera Barat